Kampung Sektan Jilid II. Dengan hati pilu ia memandang tuan rumah sambil menggelengkan kepala, kemudian keluar dari ruangan tamu. Cielu Ikiam Hek merasa heran, mengapa pemuda itu bersikap demikian. Dengan seorang diri Hohei Hang berjalan mundar mandir di dalam taman, tiba-tiba dikejutkan oleh suara bunyi burung Garuda. Dengan sendirinya matanya tertuju ke arah sebuah kurungan besi raksasa di bawah pohon cemara dekat kamar barat. Kurungan itu bentroknya mirip sebuah kamar, tetapi letaknya di bawah pohon yang sangat bersembunyi, hingga kalau orang tidak memperhatikannya, tidak tahu kalau di situ ada sebuah kurungan besar. Semula Hohei Hang mengira bahwa benda itu hanya sebuah benda perhiasan dalam keluarga beruang, tak menduga bahwa dalam kurungan itu ada terkurung seekor burung sangat berharga, dan burung itu bahkan masih hidup. Ia menghampiri kurungan itu, diamat amatinya makhluk yang dikurung itu. Burung Garuda itu ternyata adalah seekor burung Garuda raksasa, sayapnya setengah terbentang matanya berwarna biru, paruhnya tajam, warna bulunya hitam jengat. Ia diam-diam lalu berpikir, burung Garuda ini nampaknya sangat cerdik, terang bukan burung sembarangan, mengapa terkurung di sini. Burung Garuda itu hinggap di sebatang tiang besi besar, matanya memandang Hohei Hang tanpa berkedit. Ketika Hohei Hang menggerakkan tangannya Garuda itu dengan cepat pentang sayapnya, seolah-olah hendak mematok dan melakukan gerak hendak menyerang. Gerakan segesit itu tidak dapat dilakukan oleh burung biasa. Ketika burung itu pentang sayapnya, Hohei Hang dapat lihat di bawah sayap kirinya, terdapat sebuah pen pendek kecil yang terikat dengan sayapnya. Di atas pelat itu terdapat tulisan angka 3. Ia merasa heran, apakah maksudnya angka 3 itu? Selagi ia masih putar otak memikirkan tanda aneh itu di belakangnya tiba-tiba terdengar suara dehem-dehem. Dengan cepat ia berpaling. Orang yang berada di belakangnya ternyata adalah Cie Lui Kiam Hek Su Tzu Siang. Meskipun di bibir Su Tzu Siang tersungging satu senyuman, tetapi dari sikapnya ia menunjukkan perasaan tidak senang. Ia berkata sambil tertawa. Burung Garuda ini luar biasa besarnya, siapa saja yang melihatnya merasa heran. Burung ini kutangkap di daerah pegunungan dekat kota ini, pada tahun yang lalu, Hohei Hang menganggukan kepala, meskipun mulutnya tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dalam hatinya merasa bahwa burung Garuda ini bentuknya agak mirip dengan gambar cacahan di atas lengannya. Gambar burung Garuda yang dicacah di atas lengannya, sejak ia mengerti urusan sudah tampak nyata di lengan kirinya, maka setiap kali ia membuka baju melatih ilmu silat, kalau melihat tandanya gambar itu, selalu merasa heran. Ia juga pernah menanyakan kepada gurunya, tetapi wajah Dewi Ular yang selalu masam itu, membuat ia takut hingga tidak berani menanya. Pada saat itu, mendadak seorang pelayan perempuan yang memberitahukan kepada Cie Lui Kiam Hek bahwa nona majikannya ingin bicara dengannya. Sudah Tahu demikian Cie Lui Kiam Hek menjawab, kemudian berkata kepada Ho Hei Hong. Ho Syao Hiap, jikalau ada tempoh harap kau memberi petunjuk kepada mereka kakak seorang yang baru datang. Demikian seorang pemuda menegur dan menghampirinya, kau datang dari mana? Gunung Ho Lansan, jawab Ho Hei Hong singkat, lalu mengambil sebatang tombak panjang yang ronce merahnya, dibuat bermain di tangannya. Pemuda itu menegurnya tadi agak terkejut. Ternyata pemuda itu masih belum tahu di mana letaknya Gunung Ho Lansan, tanyanya pula, siapa yang perkenalkan kau kemari kau belajar ilmu silat apa? Coba kalian pikir sendiri pemuda itu kembali dikejutkan oleh jawabannya itu, wajahnya menunjukkan perasaan tidak senang. Matanya lalu mengawasi tombak di tangannya, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Aku tahu, kau tentunya belajar ilmu teombak, aku datang kemari bukan untuk belajar, belum habis ucapannya, dengan sikap mengejek memotong, Bagus sekali kau bukan untuk belajar, kalau begitu kau tentunya guru silat. Sekarang aku hendak tanya padamu, siapakah namanya yang mulia dari sikap dan kata-katanya, Ho Hei Hang mengerti bahwa pemuda itu mengandung maksud tidak baik terhadap dirinya, hingga diam-diam merasa heran. Tetapi kemudian berpikir, anak muda memang ingin maunya menang sendiri, selalu tidak suka kalau ada orang lain yang lebih tinggi kepandainya daripada dirinya sendiri. Namaku Ho Hei Hang demikian ia menjawab. Pada saat itu sepuluh lebih para pemuda yang melatih ilmu silat pada menghentikan latihannya, mereka datang berkerumun. Sedangkan pemuda yang tadi menanya kepada Ho Hei Hang lantas memperkenalkan dirinya. Aku adalah Hok Yam San, Ho Hei Hang semakin heran, karena yang memperkenalkan namanya dengan disertai istilah adalah tentunya seorang yang sudah terkenal atau setidak-tidaknya seorang yang mempunyai pengaruh di daerahnya, barulah menggunakan nada demikian berbicara dengan seorang yang baru dikenalnya. Tak disangka bahwa seorang muda yang masih belajar di bawah Cie Lui Kiam Hei Hang, sudah berani bersikap demikian Jumawa. Namamu tidak jelek, asal kau rajin belajar, dikemudian hari pasti akan menjadi terang. Nama keluarga Ho Hei Hang San membuka lebar matanya, berkata sambil tertawa dingin, nama keluarga Ho sudah lama terkenal. Tak kusangkakah sebagai jago dalam ahli tombak masih belum pernah dengar nama keluarga Ho, benar-benar sangat menggelikan, seorang pemuda yang ada tahil alatnya. Dialis kanannya turut berkata, benar dalam merimba persilatan dewasa ini, siapa yang tidak kenal nama keluarga Ho sebagai ahli teombak, semua matuk ini ditujukan kepada Ho Hei Hang dengan sikap memandang rendah. Mungkin, nama besar keluarga Ho belum cukup dikenal oleh semua orang, sehingga sahabat belum pernah dengar. Tetapi sebagai ahli tombak, aku ingin minta petunjuk beberapa jurus darimu berkata Ho Hei Hang San sambil tertawa dingin. Dengan demonstratif ia menunjuk seorang pemuda bertubuh tinggi dan katanya pula, saudara ini adalah anaknya Dewa Kampak Se Tong Tian, Seisyao Cheng sepasang kampak Seilo Chiampo E pernah membinasakan sepuluh siluman perempuan dari luar perbatasan, sehingga mendapat julukan Dewa Kampak, dengan sikap kemalu-maluan Seisyao Cheng berkata, Bo Chasihok, kau jangan mengucap, bukankah kita semua keturunan orang-orang ternama? Tetapi untuk mendapat nama besar, harus mengandalkan kepandayan sendiri. Kalau diri sendiri tidak becus, hanya mengagulkan nama orang tua, itu berarti membuat tertawaan orang saja dari jawaban pemuda ini. Ho Hei Hang mau menduga bahwa para pemuda yang belajar ilmu silat kepada jago pedang Cielu Ikyam Hek ini semua adalah keturunan orang-orang ternama, pantas pemuda Si Ho tak berani perkenalkan dirinya dengan menggunakan istilah adalah, perasaannya mendadak menjadi tegang. Ia merasa dirinya seolah-olah memasuk goa macan. Ketika ia berpaling ke arah para pemuda itu, semua telah mencertawakan dirinya. Ho Kiam San yang pertama berhenti tertawa, katanya dengan penuh ejekan. Gunung Holan San itu tentunya adalah suatu tempat di mana terdapat banyak tokoh pandai, maka orang yang datang dari sana, sekalipun pandai yang menggunakan senjata tombak juga tidak perlu mencari keterangan ahli tombak kenamaan. Sahabat Ho, betulkah perkataanku ini dengan sinar mata penuh kebencian ia memandang Ho Hei Hang? Dari Keru, tangannya mempermainkan senjata tombak, jelas menunjukkan perasaan tidak senangnya terhadap pemuda pendiam itu. Hati Ho Hei Hang mulai panas aku tidak percaya anak tokoh kenamaan dari daerah Tionggoan benar-benar bisa makan orang, demikian pikirnya. Tombak di tangannya digetarkan, kemudian katanya kepada para pemuda, Kalian lihat, ujung tombak bergoyang, sehingga menimbulkan sinar berkeredepan, dengan mendadak ujung tombak itu ditusukan ke sebuah pohon besar. Ujung tombak itu memperdengarkan suara mengaung, para pemuda itu memandangnya dengan terheran-heran, Ho Hei Hang menonjok pohon yang ditikam dengan tombaknya, di mana terdapat banyak tanda loang. Oh, bocah ini meskipun kekuatan tenaganya masih belum cukup, tetapi gerak tipu yang digunakannya agak mirip dengan gerak tipu ayah yang terampuh. Takku sangka ia benar-benar mempunyai kepandaian yang berarti berkata Ho Hei Hang masih belum berlalu, ia semingi di belakang gunung-gunungan, katanya kepada diri sendiri, dia seorang jujur, setelah itu ia kembali berusia pelayannya. Ho Hei Hang menggunakan tombaknya untuk menikam batang pohon yang lebih kecil, ternyata dapat menikam dengan jitu dan membuat suatu lobang di atasnya. Kepandaian itu kembali mengejutkan Ho Yam San, mendadak ia mengambil sebatang tombak dari atas rak dan dimainkannya tetapi betapapun ia coba meniru gerakan Ho Hei Hang, tetapi ia tidak berhasil. Suatu bukti betapa jauh perbedaan kepandaian mereka berdua. Namun demikian, Ho Hei Hang juga tidak mencertawakannya ia hanya berkata dengan singkat, hendak belajar ilmu tombak semacam ini, harus melatih mata lebih dulu, sehabis berkata demikian, ia lantas berlalu. Seorang aneh luar biasa, demikian komentar dari mulut para pemuda itu. Sangat menjemukan, mukanya selalu masam, terdengar demikian Ho Yam San berkata. Dia mirip dengan satu iblis, berkata seorang lain. Kau tidak perhatikan bagaimana ada seorang muda begitu pendiam, seolah-olah tidak berperasaan, berkata Seisya O Ching. Mana, bocah itu pandai menyembunyikan kepandainya, jelas ya adalah seorang cerdik, kata seorang pemuda. Seorang lagi nyeletuk, dia berjalan selalu menundukkan kepala, orang semacam ini adalah orang yang paling berbahaya demikianlah rupa-rupa komentar. Mengenai diri pemuda pendiam itu. Esok harinya, matahari pagi baru muncul Ho Hei Hang tiba-tiba dikejutkan oleh suara ribut-ribut, ia membuka daun jendela matanya melihat di depan pintu sudah berkerumbun banyak orang-orang kengow yang masih asing baginya. Mereka berduyun-duyun masuk ke dalam ruangan tamu. Empat orang di antara mereka menggotong sebuah tempat tidur kayu, di atas terdapat sesosok tubuh manusia yang ditutupi oleh selembar kain warna abu-abu. Orang itu diam tanpa bergerak, hanya sepasang kakinya yang kelihatan di luar. Ho Hei Hang tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia merebah dirinya lagi di atas pembaringannya. Hatinya mendungkol, karena hampir semalaman ia tidak bisa tidur nyenyak, dan baru saja bisa tidur, lantas tergugah oleh suara ribut-ribut. Tiba-tiba ia dapatkan dirinya setengah telanjang. Ia masih ingat betul, semalam waktu naik pembaringan, ia tidak membuka pakaian, tetapi mengapa kini baju atasnya sudah tidak ada? Apakah T.A.D. malam ada orang yang membuka? Siapa orangnya yang membuat permainan demikian? Apa maksudnya orang mengambil baju atasnya? Mendadak pintu terbuka, seorang gadis cilik yang lincah dan manis lari masuk sambil memanggil lo syok-syok kemudian menubruknya dan menangis. Air matanya membasai celana Ho Hei Hang Paman Siang Kuan mati, Paman Siang Kuan mati demikian raptat peangisnya gadis cilik itu. Mendengar penuturan itu, Ho Hei Hang terkejut tanpa diragukan lagi, itu pastilah perbuatan suhengnya. Ia mendadak merasa terharu, meskipun Siang Kuan lo baru saja mengenalnya satu hari, bahkan dua kali pernah menolong dirinya dari kesulitan, tak disangka orang yang kemarin masih tertawa-tawa, kini sudah tiada. Ia menghiburi leng-leng yang masih menangis dengan sedihnya, tetapi betapapun dihiburnya, gadis cilik itu masih tetap menangis. Diam-diam ia menarik nafas, dengan sapu memesut air mati seleng-leng, meskipun mulutnya tidak bicarakan apa-apa, tetapi dirinya ia merasa suka terhadap gadis cilik itu. Buru-buru ia mengenakan baju atasnya, tanpa menyisi rambutnya yang agak kusut, ia sudah lari menuju ke ruangan tamu. Iakin I sudah tahu bahwa orang yang terlentang di atas tempat teidur kayu adalah Hang Lui Kiam Hek Siang Koan Lo. Dalam dugaannya, batok kepala Siang Koan Lo pasti sudah tiada sebab menurut perintah suhunya. Kepada suhengnya, batok kepala itu harus dibawa pulang ke Gunung Holansan sebagai bukti. Suatu kekhawatiran baru teimbul dalam otaknya. Teidak lama lagi ayahnya leng-leng pasti juga akan mengalami nasib yang serupa. Memikirkan itu, ia tiba dua bergidik. Tiba di ruangan tamu, tampak banyak orang sedang memperbincangkan bagaimana diketemukannya Siang Koan Lo yang sudah menjadi bangkai. Cie Lui Kiam Hek berdiri di samping mendengarkan penuturan dengan penuh perhatian, wajahnya sebentar merah, sebentar pucat, matanya mengembang air di samping berdiri seorang gadis berbadan langsing yang memakai pakaian warna hijau. Gadis itu berparas cantik, mukanya agak mirip dengan leng-leng. Mungkin adalah encinya leng-leng. Gadis cantik itu ketika melihat Ho Hei Hang datang tergesa-gesa dengan leng-leng, tiba-tiba membuka lebar matanya, sekilas lintas mengunjukkan perasaan heran, tetapi sebentar tenang kembali. Ho Hei Hang sendiri juga memandang sebentar, ia seperti pernah melihat, tetapi teidak ingat di mana, karena sejak kanak-kanak ia dibesarkan di Gunung Ho Han San, belum pernah mempunyai kenalan seorang wanita pun juga. Gadis itu menundukan kepala, di sampingnya berdiri Ho Kiam San pemuda keturunan jago tombak. Kenamaan itu ketika melihat kedatangan Ho Hei Hang, mengawasi dengan penuh kebencian. Cie Lui Kiam Hek mempersilahkan ia duduk kemudian berkata sambil pelanapas. Ho Sya Oh Hiap, Siang Ko An Lo sudah menjadi orang halus, kematiannya tidak jelas, bangkainya di ketemukan di tepi sungai. Apakah pembunuhnya sudah tertangkap demikian Ho Hei Hang pura-pura menanya. Cie Lui Kiam Hek menggelengkan kepala, lalu katanya, Siang Ko An Lo sutai tak terdapat luka, bangkainya terkapar di tepi sungai. Tidak tahu siapa pembunuhnya. Apalagi setelah melakukan pembunuhan lantas kabur tanpa meninggalkan bekas. Air, Siang Ko An sutai seumur hidupnya banyak menolong orang, ternyata menemukan nasib demikian, hati Ho Hei Hang seperti ditusuk dengan belati, tetapi di luarnya tidak mengunjukkan perubahan apa-apa, ia pura-pura menghibur, manusia yang sudah mati teidak bisa hidup lagi, saat tetai hiap jangan terlalu bersedih, yang penting kita harus cari pembunuhnya, untuk membalas dendam Siang Ko An Tai Hiap, ia membuka tutup kain yang menutupi tubuh Siang Ko An Lo. Dikiranya sudah tidak ada kepalanya, tetapi ketika tutup muka terbuka tubuh Siang Ko An Lo masih utuh, hingga wajahnya berubah seketika. Kalau di bunuh oleh Su Hengnya, kepala Siang Ko An Lo pasti sudah terpisah dengan badannya, sebab Su Hengnya meminta kepala itu sebagai bukti, dan perintah itu merupakan perintah mutlak tidak boleh ditawar-tawar. Ia menjadi bingung, dan pikirnya mulai memikirkan hal lain. Siapakah sebenarnya yang membinasakan Siang Ko An Lo? Ho Hei Hang tidak tahu. Tetapi karena bukan mati di tangan Su Hengnya perasaannya Tehidak begitu tertekan. Ia kembali ke kamarnya, suatu pikiran terlintas dalam mutlaknya, ia hampir berteriak. Kiranya ia telah menemukan jawaban mengenai teka teki tentang burung Garuda dalam kurungan raksasa itu. Di tubuh burung Garuda itu terdapat tanda huruf. Jelas Garuda itu adalah burung peliharaan si kakek penjinak Garuda, sebab kecuali si kakek penjinak Garuda, dalam dunia ini sudah tidak ada lagi yang mampu memelihara burung Garuda sedemikian jinak. Si kakek penjinak Garuda itu mempunyai peliharaan burung Garuda seluruhnya tujuh ekor. Burung Garuda itu semuanya besar-besar, hal ini sudah diketahui oleh semua orang. Sedangkan burung Garuda dalam kurungan itu memiliki tanda, jelas sebagai tanda burungnya yang ketiga. Jenazah siang koan lo dikubur di belakang rumah Cielui Kiamhek, jago pedang ini dalam beberapa hari ini selalu marah-marah, mungkin karena kematian saudaranya itu. Ia berdiam di rumah memberi hormat komando, banyak orang-orang kengow yang dengan sukarlah membantunya, mencari pembunuh siang koan lo. Malam rembulan terang, tetapi tertutup oleh kabut tebal. Jam satu tengah malam, ketika semua orang sedang tidur nyenyak, sesosok bayangan orang tiba-tiba muncul di dekat ruangan raksasa di taman gedung Cielui Kiamhek. Orang itu dengan sinar matanya yang tajam memandang burung Garuda dalam kurungan, burung Garuda biasanya tidak suka didekati manusia, kini mendadak menjadi jinak. Matanya yang merah biru berputaran, tiba-tiba mengeluarkan suara rendah yang memilukan. Orang itu agaknya tidak dapat kendalikan perasaan sedihnya, tangannya mendadak bergerak, dan mengeluarkan bunyi keretakan, mendadak dimainkan ke dalam kurungan. Kurungan itu terbuat dari besi kokoh kekar dan berlobang kecil-kecil. Tapi orang itu telah berhasil memasukkan lengannya yang kuat. Ini benar-benar merupakan satu keajaiban. Dengan penuh kasih sayang orang itu mengusap-usap tubuh burung Garuda itu, sedangkan burung itu juga mengunjukkan sikap sangat jinak. Teampah melawan, kembali merupakan suatu kejadian ajaib. Tidak lama kemudian, dalam kamar Ho Hei Hang mendadak muncul sesosok bayangan orang. Kebetulan waktu itu Ho Hei Hang belum tidur. Ia dikejutkan oleh munculnya orang yang masuk melalui jendela, tetapi ia juga seorang cerdik. Ia berpura-pura tidurnya nyak, tetapi diam-diam membuka matanya perhatikan gerak-gerik orang itu. Di bawah sinar rembulan yang suram, ia melihat orang itu menghampiri dirinya, gerakan orang itu gesit sekali, gerak kakinya teidak menimbulkan suara te. Tapi ketika tiba sejarak tiga kaki di depannya, gerakannya mendadak menjadi perlahan. Justru karena itu, maksud Ho Hei Hang hendak menyergap tamu yang tak diundang itu lantas berubah. Ia kini harus dia menunggu kesempatan baik, ia yakin dapat menangkap orang itu sebelum mendekati dirinya. Orang itu tidak tahu bahwa perbuatannya sudah diketahui, dengan matanya yang tajam memandang Ho Hei Hang yang seperti sedang tidurnya nyak, lalu dengan sangat hati-hati membuka bajunya, Ho Hei Hang segera teringat kejadian semalam, dia iam-diam ia merasa heran. Ia tidak memberi perlawanan, membiarkan bajunya dibuka. Orang itu memeriksa lengan yang ada tanda gambar cacahan burung Garuda, tiba-tiba mengguman sendiri, bangsa cilik, kau toh bukan anakku, dengan hak apa kau berani menggunakan tanda kebesaranku, ia ulangi lagi ucapan itu, tiba-tiba dari dalam sakunya mengeluarkan sebilah pisau belati dan katanya lagi, bangsat, kau bukan lain daripada anak haram, aku harus merusak tanda itu, Ho Hei Hang dapat mendengar dengan jelas semua kata-katanya, ucapannya anak haram bagaikan pisau tajam menusuk hatinya darahnya bergolak, maka lantas menanya, apa katamu bersamaan dengan itu, ia sudah lompat bangun dan melontarkan satu serangan. Orang itu terkejut, kemudian mengibaskan tangannya, dengan kecepatan bagaikan kilat berhasil mengelakkan serangan Ho Hei Hang, setelah itu lompat keluar dari lubang jendela dan sebentar lagi sudah tidak kelihatan bayangannya. Ho Hei Hang sementara itu telah terdorong oleh kibasan tangan orang itu, hingga terjatuh di lantai, hanya dapat mengawasi berlalunya orang itu, dengan metel terbuka lebar. Ia merasa bahwa kepandayan sendiri berselisih jauh dengan kepandayan orang itu, sehingga tidak mampu menahannya. Tetapi ia tetap penasaran, sambil mengertakan gigi ia lompat keluar mengejar orang itu. Tiba-tiba ia dengar suara bunyi burung Garuda. Di waktu malam sunyi seperti itu, bunyi burung itu benar-benar membuat bangun bulu romanya. Ia menghentikan kakinya, matanya celingukan lantas menangkap satu bayangan yang lompat tinggi. Bayangan itu membuat setengah lingkaran di tengah udara, kemudian melayang ke belakang gedung. Potongan tubuh orang itu sedang saja, mirip dengan orang yang T.A. dimasuk ke dalam kamarnya, ia sebetulnya ingin mengejar langsung, tetapi kemudian ia pikir, bahwa itu adalah suatu perbuatan yang sangat bodoh. Maka lari ke selatan, meskipun arahnya berlainan, tetapi akhirnya pasti akan berjumpa dengan orang itu. Ia lari menyusuri sepanjang jalan sepi, sebentar saja sudah berada di luar kot A. Tempat itu merupakan satu tempat belukar yang sepi, hanya tanaman rumput yang sudah tinggi dari batu kerikil terdapat di mana-mana, hanya satu tempat yang nampak teratur bersih, tempat itu tidak jauh dari tempat ia berdiri, tampak berdiri sebuah patung perunggu. Di bawah terangnya sinar rembulan, ia memperhatikan patung itu. Ternyata adalah patungnya Gakhui, tahlawan kenamaan dalam kerajaan Song. Ia berdiri tertegun, karena di situ terdapat dua jalan. Ia harus memilih jalan yang dekat. Kalau dugaan tidak salah, orang itu tadi seharusnya akan muncul di depan itu. Ia teringat ucapan anak haram orang itu tadi, ia menduga orang itu pasti ada hubungan dengan dirinya sendiri, setidak-tidaknya ia pasti teahu asal usul dirinya. Lama ia menunggu, masih belum tampak bayangan orang itu. Ia mulai putas asa. Sambil menengadah ia menghela nafas. Selagi hendak balik, patung penunggu Gakhui itu tiba-tiba mengeluarkan suara keresekan, sebentar kemudian sesosok bayangan bagaikan hantu, pelahan keluar dari belakang patung. Hohe Hang bernyali besar, tetap masih dapat dikejutkan oleh kejadian itu. Untung bayangan orang itu agaknya tidak melihat dirinya, sehingga ia dapat menyembunyikan diri dengan selamat. Sejak anak-anak, dia sudah banyak mendengar kisah setan meskipun selama itu ia masih tidak percaya. Tetapi soal setan ini, sejak dahulu kalah teh ada seorang pun yang dapat membuktikan benar ada setan atau tidak. Ia anggap bahwa tempat itu tentunya tanah angker, bekas tempat peperangan yang tidak berhenti-hentinya hingga menimbulkan banyak setan gentayangan. Tetapi, ia juga merasa bersyukur. Setidak-tidaknya, apabila bayangan tadi adalah setan, maka ia telah membuktikan dan membuka teabir yang menjadi te-ekateki sejak zaman dahulu. Melalui rumput-rumput tinggi tempat ia semingyikan diri, ia telah pasang mat mengintai keadaan di sekitarnya. Sementara itu, bayangan bagaikan setan itu sudah menggunakan tangannya menggerakkan patung perunggu itu. Kembali terdengar suara bunyi keresekan, patung tinggi besar itu mendadak bergerak patung yang semula berdiri berhadap-hadapan dengannya, kini telah berubah membelakangi dirinya. Hohei Hong yang menyaksikan kejadian itu, bukan saja dikejutkan oleh kejadian itu, tetapi juga dikejutkan oleh kekuatan tenaga bayangan itu, yang dapat menggerakkan patung besar bagaikan raksasa. Ia mulai percaya bayangan itu pasti adalah setan, karena orang biasa tidak mempunyai tenaga sedemikian besar. Bayangan itu pelahan-lahan lenyap ke dalam tanah, sebentar kemudian hanya tinggal rambutnya yang putih, yang masih tampak olehnya. Ia ingin berlalu, ia sudah ingat betul letaknya tempatnya. Ia menunggu sampai esok pagi baru akan datang lagi untuk mendapat kenyataannya. Tetapi kepala dengan rambutnya yang putih itu tampak keluar lagi dari permukaan tanah, dan kemudian tampak seluruh tubuhnya. Ia terpisah jauh dengan bayangan itu, hingga tidak dapat melihat wajahnya, hanya sinar matanya yang tajam, yang sangat mengesankan hatinya. Bayangan itu menggerakkan tangannya, memutar patung perunggu seperti esalnya, kemudian berlalu dan menghilang ke dalam rimba yang tidak jauh dari situ. Ho Hei Hang dengan tenang menunggu, sekarang ia tidak ingin pulang lagi, tertarik oleh perasaan, ia menanti sampai bayangan itu tidak muncul lagi, baru memberanikan diri pergi menghampiri patung. Ia teakut bayangan itu akan balik lagi. Ia tidak berani mendorong patung itu secara terang-terangan. Dengan setengah jongkok, ia menggunakan seluruh kekuatan tenaganya mendorong patung perunggu itu. Patung itu meskipun besar dan berat, tetapi didorong tanpa menggunakan tenaga banyak, ternyata di bawah patung itu terdapat roda, asal didorong lantas bergerak dengan mudah. Setelah patung itu tergeser, di bawahnya terdapat sebuah goa, gelap entah berapa dalamnya. Tetapi Ho Hei Hang kini mengerti bahwa bayangan tadi bukanlah hilang ke dalam tanah, melainkan ke dalam goa. Ia tahu bahwa suara bergesernya patung tadi pasti akan menimbulkan kecurigaan bayangan tadi. Maka setelah patung itu bergeser, tanpa ragu-ragu lagi Ho Hei Hang lantas masuk ke dalam goa. Ia hendak menggunakan waktu sesingkat-singkatnya, untuk mencari rahasia yang paling besar. Goa itu kira-kira dua tombak dalamnya ketika tiba di dalam hampir saja ia jatuh, untung tempat dalam goa itu tanahnya datar. Ia merabah-rabah dengan dua tangannya. Apa yang terabah hanya tanah lembab dan sedikit rumput kering. Tapi tanah di bawah kakinya itu ternyata keras, sebuah benda keras terinjak oleh kakinya. Ia membongkok untuk mengambil benda itu, ternyata sebuah sarung pedang. Tergeraklah hatinya, lalu diambilnya. Sarung pedang itu masih dalam keadaan baik, pedangnya juga masih ada. Tanpa diperiksanya lagi, ia buru-buru lompat keluar. Kemudian menggeser patung duanya lagi seperti biasa, setelah itu dengan tergesa-gesa lari ke dalam gerombolan rumput untuk semiunyikan diri. Tidak lama kemudian, bayangan bagaikan setan itu mendadak muncul di belakang patung. Gerakannya itu sedemikian ringan dan gesit, lebih gesit daripada kucing. Ho Hei Hang yang diam mengucurkan keringat dingin. Kalau ia kurang cerdik, perbuatannya tadi pasti sudah kepergok. Metel, tajam dari bayangan bagaikan setan itu mencari di sekitarnya, kemudian mengulurkan tangannya merabah-rabah patung itu sejenak, baru menarik napas lega. Dari gerakannya bayangan orang itu, Ho Hei Hang sudah tahu bahwa pada bagian perut patung itu terdapat kunci dan pintu rahasia yang dapat dimasuki tangan. Benda yang terdapat dalam pintu rahasia itu pasti adalah benda rahasia yang tidak boleh hilang. Ia bermaksud hendak membuka rahasia itu, tetapi bayangan itu tetap berdiri di situ, tidak mau berlalu hingga ia tidak mendapat kesempatan, terpaksa dengan jalan merayap balik ke kamarnya. Tiba kembali di kamarnya, ia periksa pedang. Baru keluar dari sarungnya, pedang itu memancarkan sinar berkilauan, benar sebilah pedang pusaka dari zaman Purbakala. Ia lebih terkejut karena pedang itu juga terukir oleh dua huruf kecil yang berbunyi, Garuda sakti ia membuka bajunya, gambar ukiran burung Garuda yang terdapat di sisi huruf itu mirip benar dengan gambar cacahan di lengan tangannya. Wajahnya pucat seketika, pikirnya, apakah gambar Garuda di tanganku ini dicacah menurut ukiran di atas pedang ini dengan perasaan terheran-heran, ia sembunyikan pedang pusaka itu di atas pengelari karena ia takut diketawi orang. Ia bertekad hendak mengusut urusan ini. Kecuali mencari jejak si kakek penjinak Garuda, selama di daerah Tiong Goan, ia juga akan mengusut asal-usulnya pedang sakti itu. Malam itu, dilewatkannya dengan perasaan tegang. Esok hari, setelah bangun tidur dan habis membersihkan badan, Ho Hei Hang pergi mencari Cie Lui Kiam Hek. Begitu bertemu muka, lantas menanya, kabarnya di tempat dekat sini ada sebuah patung perunggu. Apakah itu betul Cie Lui Kiam Hek merasa? Heran. Mengapa pemuda pendiam yang jarang membuka mulut ini, mendadak mengajukan pertanyaan demikian? Maka tanpa banyak pikir ia lantas menjawab, benar, tempat itu disebut sebagai kampung setan. Kalau matahari sudah mendoyong ke barat, jangan ada orang yang berani jalan melalui tempat itu. Ho Syao Hiap menanyakan patung-patung itu, ada keperluan apa? Oh, apakah di tempat itu sering muncul setan dengan terus terang? Kampung setan itu sudah bertahun-tahun menjadi daerah angker. Banyak orang-orang kengow yang pergi mencari keterangan, tetapi tiada satupun yang kembali, hingga lama-kelamaan kampung setan itu tersiar luas. Penduduk di tempat sekitar tempat ini anggap daerah itu daerah angker, mereka lebih suka jalan memutar yang lebih jauh, tidak berani melalui tempat itu. Sudah tentu ini adalah pikiran penduduk kampung yang bodoh, tetapi kita juga tidak boleh tidak percaya, sebab orang-orang kengow yang pergi mencari keterangan itu semua adalah orang-orang kuat yang berkepandaian tinggi dan banyak akalnya. Mereka telah pergi tapi tidak kembali. Bahkan tulang-tulang mereka pun tidak diketemukan, bukankah ini ada suatu misteri yang sangat mengherankan Ho Hei Hang menganggukan kepala. Apakah Su Tsu Tai Hiap pernah pergi ke sana? Belum jawabnya Cie Lui Kiam Hek agak terkejut. Aku sendiri meskipun tidak percaya, tetapi selalu tidak ada kesempatan untuk pergi menyelidiki, asal setan itu tidak mengganggu rumah tanggaku. Sudah cukup. Pernahkah Su Tsu Tai Hiap merasa curiga, bahwa setan itu adalah manusia biasa yang menyaruh Cie Lui Kiam Hek kembali dikejutkan oleh pertanyaan itu? Menurut pandanganku, ini tidak mungkin. Mengenai kejadian manusia yang menyaruh menjadi setan itu menang ada. Di daerah Kwi Chiu Daulu juga pernah kejadian. Tetapi di sini tidak ada barang berharga. Daerah ini merupakan daerah tandus, rasanya tidak perlu orang menyaruh setan yang hanya untuk menakuti sesamanya saja, selagi hendak balas bertanya, tiba-tiba terdengar suara orang berkata, lekas kita sudah lama menunggu, di dalam taman pada saat itu tampak tiga pemuda-pemudi sedang berjalan mundar mandir, seakan-akan menantikan sesuatu. Di bawah sebuah pohon besar, tidak jauh dari mereka, tertambat seekor kuda besar. Chie Lui Kiam Hek lalu berkata kepada Ho Hei Hong, mereka datang hendak mengajak Chien Hoi pergi ke danau Lio Engo berburu-buru ngow, ya, aku dulu memberitahukan padamu, Chien Hoi adalah anak perempuanku, Ho Hei Hong menganggukan kepala, tidak banyak bertanya. Benar saja, di atas pelana kuda itu terdapat banyak anak panah busurnya serta alat-alat berburu lainnya. Ho Hei Hong mendadak tertarik oleh penghidupan riang gembira semacam itu. Ia teringat kepada dirinya sendiri, yang sejak kanak-kanak selalu hidup dalam kesunyian. Belum pernah mencicipi kegembiraan. Suara tindakan kaki halus terdengar di belakangnya. Sutsu Chien Hui yang cantik hari itu tampak semakin cantik dengan dandanannya ringkas serba merah. Gadis itu menghampiri Chie Lui Kiam Hek dan mengucapkan perkataan ayah, kemudian dengan sepasang matanya yang jeli lebar memandang Ho Hei Hong sejenak, lalu mengerutkan keningnya dan berlalu tanpa berkata apa-apa. Ho Hei Hong mengawasi berlalunya kawanan muda-mudi itu dengan perasaan kagum, lalu kembali ke kamarnya. Ia memikirkan Chie Lui Kiam Hek, seolah-olah tidak mempunyai perasaan setia kawan, rasa duka atas kematian saudaranya, siang koan lo kemarin, hari ini ternyata sudah tidak kelihatan bekasnya. Perlahan-lahan ia berjalan menuju ke tempat latihan, di sana sudah ada 10 lebih para pemuda dengan setengah telanjang, sedang melatih ilmu silat. Pandangan matanya beradu dengan metu ho yamsan, dari sinar metu ho yamsan ia telah mengetahui bahwa pemuda itu ternyata membenci dirinya. Diam-diam ia merasa heran, entah apa salahnya terhadapnya. Ho yamsan tiba-tiba berkata padanya, Toa suhu, petunjuk ilmu tombak yang kau unjukkan kemarin bagus sekali. Aku telah beritahukan kepada ayah, ia akan menemui kau dengan segera. Ho hei hang tidak menjawab, ia tahu bahwa pemuda itu tidak mengandung maksud baik terhadapnya, maka tidak memikirkan lain. Ho yamsan seolah-olah sudah pandang Ho hei hang sebagai musuh besarnya, sebentar ia berkata lagi, ayahku kecuali terkenal dengan ilmu tombaknya, ia jaga pandai mainkan tombak dari keluar gawat, tetapi ilmu pedang keluar gawat ini adalah ilmu teombak ciptaan Wat Kunciam dari luar perbatasan. Ayahku belum pernah dengar ada ahli tombak dari Gunung Holanlan maka ia ingin belajar kenal denganmu, mungkin ayah pernah melihatmu Ho hei hang bukan seorang bodoh, sudah tentu bahwa ucapan pemuda itu mengandung maksud mengejek. Karena ia tentu tidak ingin mencari rewel, maka lantas menjawab sambil tertawa getir, katakan pada ayahmu, ia tak usah datang kemari, aku seorang sihol hanya seorang kecil tidak ternama dari kalangan Kang O, Ho yamsan semakin galak, katanya dengan suara keras, tidak bisa, to'a suhu kau kemari sudah unjukkan kepandayanmu, jelas mengandung maksud menantang kepandayan ilmu teomak keluar gawat. Aku keluar gawat bukanlah seorang bodoh, sudah tentu mengerti maksudmu. Ada kemungkinan kali ini to'a suhu namanya akan menjadi terkenal, mengapa kau tidak mau menggunakan kesempatan ini untuk mengangkat tinggi derajatmu. Para pemuda tertawa riuh, Seixia O Ching lalu berkata dengan suara lantang, benar, men tomak di hadapan ahli hok, jelas merupakan perbuatan yang kurang sopan. Pantas saja Ho O Chiam Puei marah dan hendak mencarimu membuat perhitungan Ho Hei Hang mengerti bahwa pemuda-pemuda ini tidak bisa diajak bicara secara sopan, maka ia tidak mau meladeni. Ia berlalu sambil menundukan kepala. Tiba-tiba terdengar suara orang menanya, apakah dia Ho Hei Hang berpaling, entah sejak kapan dari pintu luar sudah masuk serombongan orang banyak, di antaranya terdapat seorang tua pendek gendut, kepalanya botak kelimis, begitu pun mukanya juga tidak berkumis, kulit mukanya yang berisi, paling menarik perhatiannya. Orang tua pendek gemuk itu disambut oleh para pemuda tadi, sedang Cie Lui Kiam Hek, juga berlaku sangat hormat kepadanya. Tetapi orang tua pendek gemuk itu berjalan terus sedikit pun tidak pandang matu Cie Lui Kiam Hek, mungkin karena marahnya, sehingga sudah melupakan peradatan. Cie Lui Kiam Hek teidak berdaya, terpaksa menjawab. Ya, ia bernama Ho Hei Hang. Siang Kuan Sutei yang mengajak kemari Ho Hei Hang bercekat, ia masih belum tahu siapa adanya orang tua itu. Ho Kiam San sudah lari menyongsong seraya berkata, ayah sekarang baru datang mati orang tua itu celimukan, ia memandang Ho Hei Hang sejenak, lalu bertanya, Sutei Siang, bocah Si Ho ini apakah suhu baru mu Cie Lui Kiam Hek buru-buru menjawab. Kau keliru, dia adalah Te Amuku aku tidak peduli dia siapa. Asal berani mengganggu aku, akan ku pandang sebagai musuh orang tua Si Ho itu mendorong Ho Kian San dan berjalan menghampiri Ho Hei Hang. Melihat bentuk badannya yang tegap dan tindakan kakinya yang mantap, Ho Hei Hang mengerti bahwa orang tua pendek genuk itu sudah sempurna kekuatan tenaga dalamnya, maka buru-buru ia menyiapkan tenaganya. Kau murid siapa tanya orang tua itu dengan sikap jumawa. Ho Hei Hang merasa bahwa orang tua itu terlalu sombong dan menjemukan, maka ia tidak sudi menjawab. Ia berdiri tegak seperti patung sambil menengadah, sedikit pun tidak ambil peduli. Si orang tua tehok itu semakin marah. Dengan sikapnya yang lebih sombong ia berkata, baik, kau tidak menjawab, aku akan menggunakan ilmu tombak keluarga. Hock, paksa kau menjawab. Setelah itu, ia melontarkan sebatang tombak kepada Ho Hei Hang, yang segera disambut oleh pemuda itu. Ho Hei Hang dapat merasakan hebatnya kekuatan. Penaga orang tua itu, maka ia tidak berani berlaku gegabah. Dengan tombak di tangan, orang tua itu garang, kesombongannya nampak tegas. Ia berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Dengar kata anakku, ilmu tombakmu tidak jelek, bahkan mirip dengan ilmu tombak keluarga Ho. Aku lihat usiamu masih muda sekali, tetapi sudah mendapat kepandaian sehebat itu. Maka aku ingin mencoba sendiri. Marilah, kalau dalam waktu 30 jurus aku tak dapat mengalahkan kau, selanjutnya aku akan cuci tangan, tidak mau dipanggil ilmu tombak keluarga Ho lagi, jangan banyak bicara yang tidak-tidak. Mulailah berkata Ho Hei Hang. Mendengar jawaban demikian, Cie Lui Kiam Hek gabrukan kaki. Ia sebetulnya masih ingin mendamaikan untuk meredakan suasana, tetapi tak disangka Ho Hei Hang yang wataknya aneh itu telah membuyarkan rencananya. Karena ia tahu bahwa pertempuran itu sudah tidak bisa dihilangkan lagi maka juga tidak mau campur tangan. Orang tua Cie Ho itu adanya memang berangasan. Ketika mendengar jawaban ketus itu, alisnya lantas berdiri, tombak di tangannya segera meluncur keluar. Gerakannya itu nampaknya bisa saja, sebetulnya mengandung banyak tipu serangan yang mematikan. Kalau bukan lawannya, sulit untuk mengetahui. Ho Hei Hang putar balik tombaknya, senjata tombak itu digunakan sebagai senjata ruyung, membabat lawannya. Orang tua itu terkejut, dengan cepat menarik kembali serangannya. Ujung tombak menoto gagang tombak Ho Hei Hang, dengan meminjam kekuatan tenaga dalamnya, ia putar tombaknya dan menikam jalan darah kia-hi-hiat. Menotok jalan darah dengan menggunakan ujung tombak, meskipun itu merupakan gerak tipu biasa, tetapi dalam metu ahli, mengandung perbedaan sangat jauh. Ujung tombak orang tua itu bergetar, hembusan angin kuat meluncur mendahului ujung tombaknya, hal ini benar-benar mengejutkan semua orang. Ho Hei Hang mengangkat tombaknya, dengan satu gerak tipu yang dinamakan memancing ikan di tepi sungai, ia menyambuti serangan orang tua itu, untuk menjajaki kekuatan tenaganya. Ketika dua tombak saling beradu, masing-masing merasa lengannya kesemutan. Wajah orang tua itu berubah seketika. Ia tidak sangka bahwa lawannya yang masih muda dan belum mendapat nama itu, ternyata mempunyai kekuatan tenaga sedemikian hebat, hingga hampir saja nama baiknya sebagai ahli teombak, hancur di tangannya. Ia buru-buru kendalikan amarahnya, dengan ilmu simpanannya ia menotok jalan darah Ho Hei Hang lagi. Ho Hei Hang sebetulnya belum pernah belajar ilmu tombak yang digunakan untuk menghadapi lawannya itu. Adalah perubahan dari pelajarannya ilmu silat Kepun Hap Semki. Keistimewaan ilmu silat ini, terletak pada gerak tipunya yang sangat ruwet. Baik dengan senjata ringan seperti sepotong bambu maupun senjata yang beratnya puluhan atau ratusan kati seperti ruyung atau sebagainya, digunakan sama-sama hebatnya. Maka ketika ia menghadapi kawanan pendeta gemuk dirinya menggunakan bambu dulu, empat lawannya teidak berdaya terhadapnya. Ilmu silat Kepun Hap Semki, dapat menggunakan senjata tombak yang dirubah menjadi senjata pedang, dari pedang bila berubah menjadi senjata yang merupakan alat tulis. Dalam keadaan bagaimanapun juga tidak mempengaruhi kekuatan tenaga dan kepandainya. Dalam kalangan Kang O, umumnya ada suatu pendapat yang sama kalau menyaksikan orang menggunakan senjata berat, dianggapnya orang itu bertengkar besar. Kalau melihat orang menggunakan senjata ringan, dianggapnya mempunyai gerak badannya yang sangat lincah. Tetapi tidaklah demikian dengan Ho Hei Hang ia sudah membuang pendapat semacam itu. Di dalam tangannya, sepotong bambu semah hebatnya dan au sebatang ruyung besi. Orang tua Shi Ho itu meskipun sudah lanjut usianya, tetapi begitu mengeluarkan ilmu tombaknya dari keluarga Ho, bagaikan hari mau bersayap, begitu hebat. Ia menghujani serangan kepada Ho Hei Hang, hingga anak muda itu hampir tidak bisa bernafas. Dalam waktu singkat, sepuluh jurus sudah dilalui, Ho Hei Hang terus terdersak, kelihatannya sudah tidak sanggup melawan senjata orang tua Shi Ho itu. Mendadak semangatnya terbangun sambil mengeluarkan siulan nyaring, tombak di tangannya mengeluarkan gerak teipunya yang dinamakan bunga dan daun berterbangan. Gerak tipu ini kelihatannya sangat ringan, tidak bertenaga, dari luar dipandangnya sangat indah. Tetapi orang Tua Shi Ho itu tiba-tiba loncat ke belakang sambil membatalkan serangannya, dan berseru, benarkah kau datang dari gunung Holansan Ho Hei Hang terkejut? Ia juga hentikan serangannya dan balas menanya, apakah itu tidak benar kau bohong? Kau bohong, aku tidak percaya omonganmu demikian. Orang tua itu menggumam, dan lantas berlalu, tidak mau melayani Ho Hei Hang lagi. Semua orang dikejutkan oleh kejadian yang tidak terduga-duga itu, sementara itu orang tua Shi Ho sudah berkata lagi, aku tidak akan bertempur dengan kau lagi, hitung-hitung aku yang sial, telah bertemu dengan kau, Ho Hei Hang bingung, ia tidak tahu apa sebabnya setiap orang yang bertempur dengannya, pada sebelum diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, lawannya sudah undurkan diri lebih dahulu. Cie Lui Kiam Hei Hang menghampiri orang Tua Shi Ho itu, bertanya padanya dengan suara perlahan, Ho Lo Chiam Poe, kau sebetulnya melihat apa orang tua itu menggelengkan kepala, tidak menjawab, hanya menggumam sendiri, hitung-hitung aku yang sial, sudah jangan bicarakan lagi, dengan Tiba-tiba, seorang yang berdiri di atas dinding tembok menyambung, orang tua Shi Ho kau tidak bisa menjatuhkan lawanmu sudah tentu kau sial, semua orang heran atas kedatangan orang itu tetapi tiada satupun yang kenal padanya. Orang itu ternyata seorang lelaki pelajar setengah umur tampaknya pintar, ia mengenakan pakaian panjang warna hijau dan topi seorang pelajar serta sabuk hijau di pinggangnya. Dengan tenang memperkenalkan dirinya, San Hang Ko Hek, inilah orangnya semua wajah orang ketika mendengar nama itu, masing-masing mengunjukkan rasa terkejut Ho Hei Hang yang menyaksikan perubahan sikap orang-orang banyak, segera mengetahui bahwa orang ini bukanlah orang sembarangan. Orang yang menamakan dirinya San Hang Ko Hek ini terkenal namanya karena cepatnya mendapat berita apa saja. Bagi orang sudah biasa berkecimpung. Di kalangan Kang O, setidak-tidaknya juga sudah pernah mendengar nama orang aneh itu. Entah disebabkan hobinya yang suka mencari berita, atau sahabatnya yang banyak, nyatanya, segala berita atau kejadian-kejadian aneh di kalangan Kang O, semua tidak lolos dari telinganya. Oleh karenanya, tokoh rimba perselatan yang ingin mencari kabar tentang suatu kejadian atau rahasia, selalu minta pertolongan kepada orang aneh ini. San Hang Ko Hek suka datang dan pergi sendiri, tetapi mati matanya banyak. Jangan dipandang luarnya seperti seorang pelajar, tetapi kalau ia sudah marah, dengan cepat bisa mengumpulkan anak buahnya yang setia padanya. Munculnya orang aneh secara mendadak itu, lagi pula selagi orang banyak dalam keadaan kebingungan, benar-benar sangat kebetulan. Orang tua Shi Ho itu segera bergerak hatinya, ia kendalikan hawa amarahnya dan bertanya kepadanya, San Hang Ji Yee tanpa diundang hari ini kau datang kemari, apakah kau hendak menjual rahasia kampung setan tepat? Aku sudah tahu bahwa kau sudah lama berpikiran demikian, maka hari ini aku sengaja datang kemari. Maksudku ialah hendak menjual rahasia ini untuk kutukar dengan sebuah barang Ho Hei Hang mendengarkan dengan penuh perhatian, sebab ia juga mengharap ada orang yang bisa membuka rahasia yang meliputi kampung setan itu. Orang tua Shi Ho itu berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Sudah lama aku dengar San Hang Jiyee adalah seorang yang rikuh terhadap barang pusaka tapi tidak rakus terhadap harta kekayaan. Ucapan ini ternyata sedikit pun tidak salah. Aku duga barang yang kau kehendaki itu pastilah barang pusaka keturunan keluarga ku yaitu wasiat yang tidak bisa tembus senjata. Betul tidak orang tua Shi Ho, kau benar pintar, dugaanmu sedikit pun tidak salah. Terus terang, aku kini sudah bentrok dengan lem Ki Yang Taibong, kalau bukan baju wasiatmu itu, aku tidak dapat menjamin jiwaku orang tua Shi Ho itu sejenak tampak ragu-ragu. Akhirnya berkata, kau harus memberi penjelasan dulu, supaya aku bisa menimbang, rahasia apa yang hendak kau jual itu, ada harganya untuk ditukarkan dengan baju wasiatku atau tidak dengarkan baik-baik. Dalam kampung setan ada dua rupa barang yang tidak terduga-duga oleh manusia. Pertama, pedang pusaka, kedua pelajaran ilmu silat dan ketiga perempuan cantik. Tiga rupa barang yang dapat dilihat tetapi tidak bisa diambil ini, sudah cukup berharga untuk ditukarkan dengan baju wasiatmu, kata San Hang Kuo Hek sambil menganggukan kepala. Orang tua Shi Ho itu terkejut, katanya sambil menggelengkan kepala. San Hang Ji, perkataanmu ini jelas sudah nyeleweng, apa yang aku kehendaki adalah rahasia. Inilah rahasianya kampung setan, sebelum kedua pihak mengadakan perundingan serius, sudah tentu aku tidak bisa memberitakukan lebih banyak, agar tidak membawa bencana bagi rimba persilatan. San Hang Kuo Hek terkenal dengan pekerjaannya yang suka menjuang rahasia. Setiap keterangan yang sudah diberikan olehnya, ia bertanggung jawab sepenuhnya, maka apa yang diucapkannya, tentu merupakan keterangan yang sangat berharga. Justru karena itu, maka orang-orang yang ingin mengetahui kelanjutan dari rahasia yang akan dijualnya itu, sering terjebak akalnya yang pandai licuin itu. Tiga rupa barang yang disebutkan tadi, semua merupakan barang yang paling disukai oleh orang-orang rimba persilatan, maka daya penariknya juga lebih besar. Jagotua Shi Ho itu mau tidak mau harus mulai pertimbangkan masak-masak, karena baju wasiat itu adalah barang keturunan keluarganya, ini merupakan suatu barang yang sangat berharga baginya. Tetapi rahasia mengenai kampung setan, sudah beberapa puluh teahun menjadi pembicaraan orang-orang rimba persilatan, dan selama itu belum pernah terungkap, maka juga merupakan suatu rahasia yang sangat penting. Dua-dua sama-sama berharganya, tetapi ia tidak bisa mendapatkan dua-duanya. Kalau ia ingin mempertahankan baju wasiatnya, ini berarti harus melepaskan keinginannya untuk mendapatkan rahasia yang sangat penting itu. Kalau ingin mencari tahu rahasianya kampung setan, harus melepaskan baju wasiatnya. Bersambung jelit tiga.